Terima kasih ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan atensi dan apresiasi yang luar biasa untuk pembangunan MRT fase 3 timur-barat. Ini adalah kelanjutan dari pembangunan MRT Jakarta selatan ke utara. Fase 1, 16 kg sekarang sudah beroperasi. Kemudian dilanjutkan sekarang dengan progres fase 2 dari Bundaran HI sampai dengan Ancol Barat yang progresnya dari Bundaran HI sampai dengan kota kita sudah lebih dari 20% sekarang. Lanjut dengan itu pemerintah memandatkan kepada MRT Jakarta untuk membangun fase berikutnya timur-barat sesuai dengan FS yang telah dilakukan oleh JAIKA. Ini dari Cikarang ke Balaraja kurang lebih sekitar 87 kg. Namun kita akan bangun untuk step pertama itu Medan Satria ke Tomang. Ini adalah East-West fase 3, phase 1, stage 1. Kurang lebih sekitar 24 km. Nah, proyek ini kita akan rencanakan start-nya atau soft launching-nya itu di tahun depan. Mudah-mudahan ini kita selesai tepat waktu, kira-kira antara 5 sampai 6 tahun ke depan. Kira-kira itu mungkin. Oke, itu 5 sampai 6 tahun. Itu kira-kira apakah akan sesuai dengan target, Pak? Saya kira target yang sudah kita akan tetapkan itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk kita raih target itu. Jika tidak ada first major, insya Allah posisi timeline itu kita akan capai. Oke, baik. Nah, terkait dengan hal ini, apakah ada investor yang terlibat dalam pembangunan proyek MRT fase 3? Fase 3 terdiri dari dua bagian besar. Dari Cikarang ke Balaraja ada jarak atau distance untuk dalam Jakarta. Yaitu dari Medan Satria sampai Kembangan. Ini 33 kg yang dibagi dua. Medan Satria sampai dengan Tomang, kemudian Tomang sampai dengan Kembangan. Totalnya adalah 33 kg. Itu adalah phase 1 kita namakan. Phase 1 stage 1 dan phase 1 stage 2. Kemudian di fase 3 ini ada phase 2-nya. Phase 2 itu adalah dari Cikarang sampai Medan Satria untuk wilayah East West Jawa Barat. Kemudian ada ini kurang lebih sekitar 20 kg. Kemudian ada East West, phase 2 dari Kembangan ke Balaraja. Ini kurang lebih sekitar 24 kg. Jadi phase 2-nya seperti itu. Kalau investornya sendiri, terakhir kita mendengar dari Jepang itu apakah sama ini di phase 1, phase 2-nya? Untuk phase 1 stage 1, saat ini memang kita sudah melakukan penjajakan dengan pemerintah Jepang untuk membangun. Karena skema pembiayaan untuk phase 1 stage 1 itu kira-kira sama dengan skema pembiayaan fase 1 atau fase 2. Jadi posisinya seperti itu. Sementara untuk Timur Barat phase 2, sekarang khususnya wilayah Jawa Barat, itu kita coba tawarkan pada saat TUD Forum kemarin kepada investor lain. Dan ini juga sudah ada penawaran sebagaimana Memoranum of Understanding yang sudah ditandatangani pada area G20 kemarin oleh Pak Budi Gara Sumadi dengan perwakilan dari UK. Jadi kita akan terbuka di situ dan ini mudah-mudahan banyak investor yang akan berminat untuk melaksanakan pembangunan di situ. Namun posisinya itu skemanya seperti apa, posisinya seperti apa itu nanti kita akan lebih lanjut akan kita tentukan kemudian. Sebagai contoh, kemarin kita sudah melaksanakan penandatangan dan kesepakatan bersama antara Pemprov DKI Jakarta dengan provisi Jawa Barat kemarin dan dengan pemerintah daerah Bekasi yang dilaksanakan di kantor gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil. Oke Pak Baik, untuk dananya sendiri, berapa sih yang dikucurkan oleh pemerintah dan juga kemungkinan investor yang akan masuk nanti untuk proyek MRT fase 3 ini, Pak? Fase 3 dari Cikarang ke Balaraja kurang lebih sekitar Rp160 triliun in total ya, dengan asumsi tertentu tentunya. Dan pembangunan untuk East West ini agak berbeda dengan pembangunan fase pertama ya, karena paralel pembangunan infrastruktur itu diikuti dengan pembangunan pengembangan kawasannya. Jadi TOD-nya berbarengan dengan pembangunan infrastrukturnya. Beda dengan fase pertama. Fase pertama itu kita fokus dulu kepada infrastruktur railway-nya, kemudian TOD-nya baru kita kembangkan beberapa tahun yang ini, terakhir ini. Oke, berarti ini infrastruktur dan TOD-nya dikembangkan bersama? Paralel. Paralel begitu ya, Pak. Nah, terkait dengan hal ini apa sih tantangannya, Pak? Apakah ada kesulitan-kesulitan atau kendala dalam pembangunan MRT fase 3? Dan atau pembebasan lahan ini bagaimana, Pak? Apakah sulit? Saya kira relatif ya. Kalau kita melihat histori pembangunan MRT fase pertama, kesulitan itu ada beberapa. Kebetulan di fase pertama itu financing-nya sudah close ya, sudah done ya. Tapi ada beberapa infrastruktur seperti utilitas. Utilitas yang begitu luar biasa ya, apakah itu pipa gas, kabling, telepon, jaringan, dan lain sebagainya. Di samping itu juga masalah pembebasan lahan tentunya menjadi PR tersendiri. Namun demikian MRT Jakarta tugasnya membangun terkait dengan masalah pembebasan lahan dan sebagainya itu menjadi tugas pemerintah. Ini harus dibedakan gitu ya. Jadi pembebasan lahan itu menjadi tugas dan tanggung jawab dari pemerintah. Oke baik. Nah ini saya tertarik sekali. Dari tadi Bapak bilang ini East-West Line. Dari Barat hingga Timur. Apa sih yang menjadi pertimbangannya membuat dari Barat hingga Timur? Kenapa tidak dilanjutkan dari Lebak Bulus mungkin sampai ke BSD Zerpong? Sesuai kajian FS yang telah dilakukan oleh Jaika, itu kita punya plan untuk membangun MRT dari selatan ke utara. Ini panjangnya kurang lebih sekitar 28 kilo sampai dengan Ancol Barat. Kemudian Timur Baratnya dari Cikarang Balalaja 87 kilo. Ini adalah menjadi backbone. Backbone-nya transportasi di Jakarta sebagai urban railway. Dan kemudian juga ada lain yang lagi nanti yang akan dibangun ya, yaitu dari Fatmawati Ketaman Mini. Terkait dengan penerusan pembangunan dari Lebak Bulus menuju kepada Tanggerang Selatan khususnya. Itu sebetulnya kita sudah ada penjajakan beberapa tahun terakhir sebelum COVID-19 ya. Ini sudah beberapa kali kita lakukan meeting namun pelaksanaannya agak terhenti seiring dengan adanya pandemik. Tapi kami berharap kepada pemerintah untuk bisa melanjutkan progres ini ya. khususnya adanya kesepakatan dengan Provinsi Banten khususnya dengan Wali Kota Tanggerang Selatan. Untuk kita maju masuk lagi terkait dengan pembangunan lanjutan. Terima kasih telah menonton!